Ketenagakerjaan, apakah itu berkaitan dengan KIP, PKH, dan juga ada program LFPP. Mungkin teman-teman banyak yang enggak tahu itu apa yang dimaksudkan LFPP. Nanti dari Pak Dirjen Kementerian PUPR akan menjelaskan. Apa sih tujuannya? Semuanya itulah Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandan, pangan, dan papan. Nah ini tapra ini berkaitan dengan papan ini. Tuh, itu tugas konstitusi karena ada undang-undangnya. Undang-undangnya harus dihadapi oleh seorang Presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Serta undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Atau tapra ini diatur oleh undang-undang. Tapra ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Pak Pertarum. Pak Pertarum itu dulu dikhususkan untuk ASNA. Sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ada problem backlog. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras. Pemerintah berpikir keras. Memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, Caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah, untuk BNS, jadi yang setengah persen untuk ASN itu, itu oleh pemerintah. Berikutnya yang setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta, dan perjayaan swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga, masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Ya, mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi, bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya, kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang pres. dengan apa pemubukan yang terjadi. Pemubukannya seperti apa? Nanti silakan bertanya. Ya, itu. Berikutnya. Teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan, pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Tidak usah khawatir. Berikutnya, juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikeluar dengan baik, akuntabel, dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite TAPERA yang akan melakukan pengawasan pengelolaan TAPERA, ketuanya adalah Menteri UPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan Profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri, waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja gak bisa. Nempatkan orang saja gak bisa. Akhirnya saya jengkel itu saya undang Pak Adang, Bang, datang ke sini. Tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang prajurit saya, masa saya gak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit, gak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita gak ngerti. Gitu. Nah ini, dengan dibentuknya komite ini, saya yakin nanti akan, pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, gak bisa macam-macam. Ya, karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, ya, saya silahkan nanti untuk bisa bertanya, seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya, ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang TAPERA oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait TAPERA didominasi oleh keingin tahuan masyarakat tentang apa itu TAPERA dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs TAPERA terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo TAPERA dan lain-lain. Nah, nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi, kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingin tahuan masyarakat terhadap TAPERA dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu, kehadiran teman-teman sekalian disini saya berterima kasih Alhamdulillah. Karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada masyarakat Indonesia.